Bahwa setiap pendaftar sekarang harus bisa menemukan minat dan kemampuannya itu lebih cocok di mana Yang paling favorit ini kita punya 10 besar ya setiap tahun itu Oke Cipipel terima kasih ya kita di segmen yang kedua masih ngobrol bareng Pak Awang Dermawan SIKOM MA Ketua Divisi Penerimaan Masjid Baru Admisi UNESA Jadi di segmen yang pertama kita tanya seputar cara atau jalur masuk di UNESA Salah satunya ada jalur SNMPTN kemudian UTBK atau SBMPTN dan juga jalur mandiri Nah yang tadi sudah sempat disampaikan Pak Awang jalur prestasinya tuh keorganisasian Jalur organisasi ke pemimpinan Jadi kalau ketua OSIS kemudian sekretaris OSIS itu bisa masuk tapi juga disertai dengan sertifikat biasanya Pak ya Karena kan siapapun bisa mengaku saya dulu ketua loh Pak kan gak bisa ya Jadi memang harus ada buktinya berarti ini berkaitan juga dengan administrasi di sekolah Betul Sekolah harus mengeluarkan informasi bahwa si A ini pernah menjadi ketua OSIS gitu kan ya Pak Kemudian selain itu jalur apa saja lagi untuk yang mandiri ini Ya di jalur mandiri ini yang paling umum adalah temu BK Temu BK ini jalur tes berbasis komputer dan itu tidak harus punya prestasi Tapi ini dikelola mandiri atau kita jalur mandiri Semua 74 prodi boleh dipilih oleh pendaftar Ini juga kuotanya cukup besar ya Kurang lebih sekitar 35% Seperti itu Dari jumlah kuota keseluruhan 100% mahasiswa baru Selain itu ada apa namanya jalur temu BK Sarjana terapan D4 Ini sama Tidak harus punya prestasi Nah jalur prestasi lainnya yang sifatnya yang ada di jalur mandiri itu adalah jalur prestasi Apa namanya seni Seni Nah yang punya pengalaman dan prestasi di dunia seni Sertifikatnya dimasukkan Mulai sekarang udah mulai dikumpulkan Betul dikumpulkan Dan apa namanya selain itu prestasi olahraga Prestasi olahraga Lalu yang selain itu adalah prestasi keagamaan Prestasi keagamaan ini untuk semua agama ada Untuk semua agama Untuk semua agama Yang misalnya untuk yang jalur prestasi keagamaan Islam Itu kalau di Islam itu ada apa Lomba ya Lomba MTQ Atau Tartil Al-Quran Itu di level kabupaten Provinsi sampai nasional Karena di kampus ini nanti kan juga ada Diadakan oleh Kemendikbud Ristek Untuk lomba itu Jadi kita perlu mendapatkan bibit-bibit unggul di situ Lalu ada jalur Apa Tafid ya Hapal Al-Quran Itu minimal 10 juz 10, 20, dan 30 juz Ke semua jalur prestasi dan temu BK Itu semuanya tetap harus disertai Dengan tes tulis berbasis komputer Jadi tidak hanya prestasi itu juga Tapi juga harus kita lihat nanti nilainya Jadi memang harus di Apa ya Gak cuman bukti fisiknya ketika ikut Tapi ketika masuk pun harus dites lagi Untuk memang betul-betul Kita dapat Calon mahasiswa baru ini yang Mumpuni dia memang pintar Tapi kemudian ada yang nyimak nih Waduh saya gak begitu pintar nih Nilai pas-pasan juga di napot itu Gimana Pak Awang? Ada Kita pulang yang di jalur temu BK Jalur temu BK itu yang sudah saya sebutkan Itu tidak harus menuntut ada sertifikat Dan ini kuotanya besar Sekitar 35% itu Dan ini jalur mandiri Kalau yang jalur mandiri itu kan Tadi ada yang jalur prestasi Sama non-prestasi Yang non-prestasi ini jalur temu BK Dan itu bisa memilih semua prodi Sama seperti jalur prestasi Itu mirip kalau di jalur Jalur UTBK Di SBM PTN Tidak harus menggunakan sertifikat prestasi Di jalur mandiri ada temu BK itu tadi Oke Jadi kecewipal ya Walaupun nih nilai Atau Gak masuk ranking nih Gak ada peringkat Tapi Itu masih bisa dipersiapkan ketika teman-teman Nanti mau masuk UNESA Ada tes Jadi teman-teman masih harus Menempuh beberapa Kayak ikut lembaga bimbingan Gitu kan Itu salah satu cara Untuk bisa masuk Dengan kuota yang tadi Disampaikan tinggal Mau pilih jurusan apa Yang pasti harapan dari Bukan harapan ya Yang disampaikan Pak Awang ini Linier Dengan kalau misalnya Dulu SMA nya Ngambil apa Jurusan apa Kemudian dia Capable disitu Ya ambilnya nanti Di UNESA ya Kalau bisa Masih sama gitu kan Jadi untuk meningkatkannya pun Tidak akan menemukan Begitu banyak kesulitan gitu kan ya Pak Sebenarnya tidak harus linier Kalau kuliah ya Misalnya Oh masih bebas ya Anak IPA Misalnya ingin daftar Di Sosiologi Itu masih boleh Masih boleh Jadi prasarat baik itu Di SBMPTN Dan di SPMB Itu tidak ditentukan Dulu konsentrasinya Di SMA itu apa Entah itu IPS Itu tidak Tidak berpengaruh Selama nilai tesnya Itu memang bisa Unggul Daripada peserta Peserta yang lain Seperti disitu Kalau jalur prestasi Baru kita ingin lihat Prestasi Misalnya prestasinya Di dunia olimpiade kimia Yang paling relevan Memang masuk di FBIPA Misalnya kimia itu tadi Berarti kalau misalnya Ditari Dia berprestasi tari Dia harus menampilkan Betul Portofolio menari Portofolio menari Ber sertifikat Oke baik Oke kecepeople Jadi mulai sekarang Sudah mulai dipersiapkan Segala sesuatunya Dan jangan khawatir Yang merasa bahwa Saya biasa-biasa saja Atau standar Tapi ternyata Masih punya Keunggulan yang lain Itu juga masih bisa Gitu kan Dan untuk portofolio Sekali lagi Sertifikat itu Bukan sekedar ditumpuk saja Tapi di collect Mulai sekarang Dan Ini lagi Pak Awang Biasanya yang Ditemui Untuk teman-teman Kegagalan-kegagalan apa Atau kesulitan-kesulitan apa sih Ketika mereka Mau masuk perguruan tinggi Ternyata Kalau misalnya Pak Awang pernah tracing nih Itu ada beberapa Faktor apa aja sih Pak Saya melihatnya gini Penentuan Prodi Oke Bahwa setiap pendaftar Sekarang harus bisa Menemukan minat Dan Kemampuannya itu Lebih cocok di mana Misalnya Dan harus Membaca data Informasi Kenapa kami tadi Menyampaikan Transparansi Apa namanya Jumlah pendaftar Dari tahun-tahun sebelumnya Sehingga teman-teman itu Bisa oh ketika Saya mau daftar Misalnya di Prodi A Misalnya Saya harus Mengalahkan berapa Rasio Rasio keketatannya Satu banding berapa Nah setelah itu Yang paling penting Memahami materi Misalnya Kalau di SBMBTN Dan jalur mandiri Itu kan ada Saintec dan Sosum Di Saintec itu Mata pelajaran apa saja Yang harus disiapkan Kalau yang umum itu kan Ada Tes potensi Ini ya Seperti Psikotest itu ya Terus ada yang Sifatnya pengetahuan Yang pengetahuan ini Berbeda antara yang Saintec dan Sosum Kalau yang pengetahuan Otomatis Di ilmu Saintec Otomatis ya ada Matematika Lalu ada Apa namanya Biologi Lalu fisika Tapi kalau di Sosum Itu Nanti ada Apa namanya Bahasa Indonesia Lalu ada Sosiologi Lalu nanti ada Ya Ilmu-ilmu sosial Geografi Sejarah dan lainnya Nah Itu tadi Apa namanya Teman-teman harus bisa Mendefinisikan Mendefinisikan Saya kalau mengejar Di Prodi Yang sifat Ilmunya itu Saintec Saya harus mempelajari Soal-soal yang sifatnya Saintec Kalau Sosum Ya harus Sosum Tapi memang harapannya Ketika dia memilih jurusan Untuk Prodi Itu dia mampu kan Pak Nggak asal Jadi ini juga Tips juga gitu kan Buat teman-teman Nggak mampu di Esakta Atau hitung-menghitung Dengan angka Jadi ya Jangan Jangan Ini Gambling ya Iya Jadi memang harus Bener-bener mengukur Kemampuan Ini kan yang penting Tentu Dan buat yang Yang merasa Masih mengalami kesulitan Terkait dengan Kebiasaan belajar Atau Prodi favorit Karena biasanya gini Waduh temanku ini Pilih Prodi Apa ya Matematika misalnya Sementara dia Nggak mampu Ini kan ini juga harus Di Diukur Kemampuannya gitu ya Nah sementara Jadi follower gitu ya Nah betul Kehantinnya malah terjebak Di situ dan Nggak bisa berkembang Gitu kan ya Tapi memang Sampai sejauh ini Untuk di UNESA sendiri nih Pak Awang Prodi yang paling favorit Apa ini Yang paling favorit Kita punya 10 besar ya Setiap tahun itu Yang kita rekap Paling tidak Dari 74 itu Saya bacakan Misalnya ya Di 10 besar Jalur SNPTN 6 PTN Tahun 2021 Nomor 1 itu Management Itu sekitar 1929 Lalu nomor 2 nya Ada PGSD Lalu nomor 3 Psikologi 4 Gizi 5 ilmu komunikasi 6 akutansi 7 ilmu hukum 8 administrasi Perkantoran Lalu 9 Ada bahasa dan sestra Indonesia 10 teknik informatika Itu yang jalur SNPTN Sedangkan 10 besar Jalur SBMPTN Ini jumlah pendaftarnya Juga ribuan Tidak jauh berbeda Di antara 10 prodi ini Cuman mungkin bergeser Di peringkat tertentu saja Nah ini Yang peringkat 1 Psikologi Mengalahkan yang manajemen Manajemennya turun ke peringkat 2 Di jalur SBMPTN Peringkat 3 nya PGSD Masih sama ya Nah komunikasi yang di Peringkat 5 naik ke peringkat 4 Lalu ada ilmu hukum Gizi Akutansi Administrasi negara Teknik informatika Dan sesta Inggris Itu yang 10 besar SBMPTN Oke Dan apa namanya Pak Kalau misalnya Bicara dengan Jalur atau prodi Favorit Itu kan biasanya Terkait dengan Yang dipilih Peminatan Betul Jadi Itu memang yang Paling Menonjol ya Dan itu bisa Setiap tahunnya Dari UNESA Memang meranking itu Oh ternyata Tahun ini Bisa jadi Di tahun 2022 Ini ada pergeseran juga Yang menjadi favorit Bisa jadi Memang Apa namanya Selalu ada kejutan-kejutan Misalnya dulu tuh Gizi itu Tidak terlalu tinggi Tapi tahun kemarin Gizi itu bahkan Tidak hanya 10 besar Nyodok ke 4 5 besar Jadi apa itu Fakturnya membuat dia Akhirnya naik Atau Apakah karena UNESA Bikin banyak sekali Bentuk-bentuk Promosi Atau Ada Blow up Informasi Terkait dengan Jurusannya Atau apa Bisa jadi dari faktor Alumni Oke Alumni Karena alumni Itu kan juga Melakukan promosi Juga ya Ke KTO Itu alumni Sudah ada di sini Otomatis Itu juga bisa Menjadi informasi Penting bagi Adik tingkatnya Ketika di SMA Bisa jadi juga Jurusan tersebut Atau prodi tersebut Itu bikin banyak Event Yang itu juga Banyak mendapatkan Apa ya Penghargaan Dan juga Akhirnya banyak Dikenal di Basis-basis Sekolah tersebut Akhirnya Meningkat jumlah Pendaftarnya Nah itu saya kira Banyak faktor Jadi itu Jadi salah satu Indikator ya Kalau Ternyata Jurusan atau prodi Yang awalnya Tidak banyak Peminatnya Tapi karena Banyak sekali Alumni yang Berprestasi Kemudian informasi-informasi Terkait dengan Jurusan itu Akhirnya bisa Mengalahkan Dari Prodi atau jurusan Yang sebelumnya Di posisi Unggul gitu ya Betul Dan Kecepeople Itu Kita bicara Sepertar Prodi Favorit ya Dan sebelumnya Juga ada Pembicaraan yang lain Nanti di segmen Yang ketiga Kita akan membahas Banyak lagi Terkait dengan Sebetulnya Kenapa sih Banyak yang milih UNESA Apa sih Unggulannya Nah Kita akan cari tahu Dari Pak Awang Setelah yang satu ini Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Kita itu Green Eco Campus Jadi Banyak sekali Suasana kuliah Yang itu Sifatnya itu Nyaman di Ruang outdoor Jadi ruang-ruang diskusi Ruang-ruang baca Ruang-ruang olahraga Ruang-ruang berkesenian Itu semuanya Semuanya ada Kita punya lab Merdeka Kita selalu menjadi Salah satu Di nasional Yang menjadi rujukan Untuk kampus Yang ramah disabilitas GJ Radio